Pasca insiden kecelakaan yang terjadi di wilayah Syalengka pada Jumat lalu, BPJS Ketenagakerjaan telah menunjukkan tim layanan cepat tanggap guna memastikan seluruh peserta yang menjadi korban mendapatkan perawatan dan manfaat pelindungan secara optimal. Terdapat 13 orang korban yang merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di mana 9 orang mengalami luka-luka dan 4 orang lainnya meninggal dunia, yakni masinis, asisten masinis, pramugara, dan sekuriti. Sebagai bentuk respon cepat dan tanggung jawab kepada para peserta, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nila Kurnia bersama Direktur Utama KAI Didik Hartantio menyerahkan langsung manfaat kepada 4 ahli waris korban meninggal senilai total 1,5 miliar rupiah. Kita memberikan santunan kepada para ahli waris di mana terjadi pada kecelakaan pada 5 Januari kemarin kecelakaan kereta dan di sini adalah dari pihak keluarga besar kereta api Indonesia yang mana adalah ahli waris dari masinis, kemudian juga asisten masinis, kemudian juga ahli waris dari pramugara, pramugara ya, pramugara, dan juga sekuriti. Ada 4 korban dari keluarga besar kereta api Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama KAI Didik Hartantio mengapresiasi kesigapan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan dan manfaat yang optimal kepada karyawannya yang mengalami kecelakaan kerja. BPJS, sehingga para korban ini sudah tertanggung BPJS. Santunan ini merupakan sesuatu yang merupakan hak para armatum yang diberikan kepada para keluarga ahli waris sesuai dengan governance dan hitung-hitungan yang diberikan oleh BPJS. Saya mengapresiasi generja dari BPJS, baik di pusat maupun di jahat barat, atas tindakan yang sangat cepat, sehingga begitu kejadian, teman-teman BPJS juga kalah panah, ini yang teri kami. Roswita menyebut bahwa manfaat yang diberikan merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi para pekerja dan keluarganya dari segala risiko yang terjadi saat bekerja. Sehingga diharapkan seluruh pekerja Indonesia bisa bekerja tanpa rasa cemas karena seluruh risikonya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tim Liputan, Bandung TV